Hei, boleh pakai pakaian minim-mini pijat-pijat atau tidak? Bukan bilang boleh. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang, iya, memang Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Tapi saya bendita ini, saya lihat pakaian, bukan melihat hati. Mungkin anda sendiri dengan tua? Atau mau pijat apa? Kau kuatkan bisa aku lemah Kau menopang Di saatku merasa gagal Bapak, naik, saya jalan kaki. Sampai kampung sebelah, orang kampung yang dia bilang begini, itu Bapak itu tidak ada hati kasih, betul. Kenapa? Bisa dia duduk enak-enak di kuda, baru suruh dia pun anak jalan kaki. Betul. Anak, lu naik, Bapak yang jalan kaki. Sampai kampung sebelah, orang kampung yang dia bilang begini, itu anak itu tidak tahu diri, betul-betul. Kenapa? Masa suruh orang tua jalan kaki, berduduk enak-enak di kuda. Betul. Bapak, mari kita dua naik. Tak, Bapak. Bapak, naik sama-sama itu kuda sampai kampung sebelah, orang kampung yang dia bilang begini, itu anak dan dia pun Bapak itu, pemperasaan sumati. Kenapa? Kok bisa kuda secaknya begitu, dua dua masih naik lagi atas ini. Oh, betul. Bapak, kuda secaknya, kita dua turun, kok kita dua pikul segini kuda. Jadi dua dua turun, dua pikul itu kuda. Sampai kampung sebelah, orang kampung yang dia bilang, apa yang ada orang lain, apa yang ada orang yang dia bilang? Karena terlalu banyak hidup itu orang lain, puncak lepandang, bukan ikut di ibadah, tidak ada ikut di ibadah, tidak ada yang paham apa. Karena-karen kita mau gunting rambut, saya pakai tanya, kira-kira nanti orang bilang apa ya, mau bikin pesta itu, eh nanti orang bilang apa ya, mau beli sepatu putih itu, eh orang bilang apa ya. Semua itu tentang orang-orang. Kapan kita bertanya, apa yang Tuhan bilang tentang saya, eh ketiga, kekhawatiran itu bisa membuat kita lupa janji Tuhan. Kekhawatiran itu bisa lupa janji Tuhan. Ahim, kok. Janjimu seperti fajar, kamu tidak tahu yang lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Janjimu seperti fajar pagi hari. Kenapa? Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengari. Kenapa? Dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji Tuhan seperti fajar pagi hari. Amin. Selalu datang tepat waktu. Amin. Sedangkan percaya itu janji firman Tuhan. Amin. Terus satu-satu yang bilang begini, berilah sepersepuluh dari hasil pertamamu. Ujilah aku. Lihatlah, berjanak pemerahanmu akan berlimpa-limpa dengan buah angguhnya. Betul itu janji Tuhan? Betul. Betul-betul. Sedangkan percaya pada janji Tuhan itu? Betul. Mari kita uji bersama-sama. Kalau sepuluh ribu perpunuhan berapa? Berani kasih? Berani. Nah, aku hanya sepuluh ribu saya. Tuhan kasih naik. Seratus ribu perpunuhan berapa? Masih kasih? Pasti kasih. Aku hanya serpuluh ribu kacang-kacang. Tuhan kasih naik. Satu juta perpunuhan berapa? Waktu perpunuhan seratus masih kasih? Kasih. Aku hanya satu lembar bila perlu dia pegang di ujung sama runga. Tuhan kasih naik. Sepuluh juta perpunuhan berapa? Waktu perpunuhan satu juta masih kasih? Masih kasih? Kenapa mulai beda pendapat? Saudara lihat penyertaan Tuhan makin besar, orang makin khawatir dengan Tuhan. Dia ambil satu juta di tangan kiri, sembilan juta di tangan kanan, dilihat ulang-ulang begini, dilihat ulang-ulang. Setiga kali harus dibilang, Tuhan juga mengerti. Betul. Pernah dengar itu kalimat yang Tuhan juga mengerti? Atau sendiri omong? Tuhan tidak mengerti itu. Kita sendiri bilang, ya Allah Allah tidak mengerti itu. Saudara-saudara, jadi, Kadang-kadang memang saya tadi bilang kepada saudara, Orang kalau khawatir itu janji Tuhan, saya tidak-tidak percaya pada penyertaan Tuhan itu. Nah, karena itu, dalam rangkaian pengajaran Tuhan Yesus yang disebutkan sebagai khotmati mungkin, Dia kasih ingat kepada ini jemaat-jemaat. Dia ingat, dia kasih ingat kepada murid-muridnya tentang kekhawatiran. Dia mau kasih tahu kepada kita sekalian, Kenapa orang khawatir? Karena orang tidak berpikir pada hal yang utama. Kenapa orang khawatir? Karena dia tidak berpikir pada hal yang utama. Pak, justru karena saya pikir hal utama, itu yang buat saya khawatir. Tidak! Tuhan bilang begini, Kenapa kamu pikirkan soal apa yang kamu makan? Kenapa kamu pikirkan apa yang kamu minum? Apa yang kamu pikirkan tentang pakaian? Kenapa? Karena tubuhmu lebih penting dari pakaian. Hidup lebih penting dari makanan. Kadang-kadang kita terlalu pusing dengan makanan sambil lupa jaga kita kehidup ini. Itu yang jadi masalah. Harusnya kita bersyukur pertama, karena masih hidup. Amin. Saya kasih tahu saudara-saudara, Apa yang membedakan orang hidup dari orang mati, Salah satunya adalah orang hidup bisa makan. Orang mati bisa makan kok tidak? Lalu kenapa di kuburan bawa makanan? Di Oibah sini ada yang di kuburan bawa makanan. Siapa yang makan? Itu memang aneh dong. Yang hidup itu yang kita kasih makan. Amin kok? Anak-anak? Anak-anak? Kalau orang tua masih hidup, Bahwa memang kasih domba rasa itu karo. Amin kok? Siapa kalau dia sumati, Kita bawa bapak besar satu. Apalagi utang. Orang tua mana yang makan? Yang dia hidup itu yang bahwa memang, Saya senang lihat ini yang datang, Ini cantik-cantik, Cantik-cantik, Yang pakai pegian, Bagus-bagus. Saya senang. Kenapa? Yang waktu masih hidup itu, Kasih pakai memang pakaian, Kasih pakai memang sepatu yang bagus. Masa orang tua hidup, Bapak tua jalan di mana-mana hanya pakai yuket. Pas mati dia pun ada memilih jas, Tanpa tawar. Waktu hidup, Bapak tua jalan kaki kosong, Pasir masuk, Kau jari pun tak buka begini. Pas mati, Beli sepatu. Jari mana yang, Eh, sepatu mana, Tampung jari begini. Makanya waktu sepatu masih posisi begini, Beli sudah. Ini sepatu seposisi menghadapi atas, Baru beli. Naik, Waktu naik begini, Beli. Sebegitu lagi ada harga, Jadi dia mau hidup. Oh, Maka itu pusing. Itu orang datang, Dia lagi menangat dong. Wih, Coba waktu ada hidup ganteng memang begini. Baik. Ini mati buat kita perhatikan. Jadi, Hidup lebih penting dari makanan. Amin kok? Iya. Tuh, Lebih penting dari pakaian. Jangan sampai kamu pikir, Kamu punya makanan, Sampai lu berpikir kehidupan. Kamu terlalu pikir pakaian, Sampai lu berpikir tubuh. Ini, Ini ada dong ini, Karena kamu pakai peker, Saya paling cengkel orang yang, Di gereja, Dupak yang mini-mini itu. Menos tak usah, Pak. Di, Di, Eh, masin juga ada. Yang piung mini-mini ada. Dia tante-tante, Aku... Tante-tante, Tante-tante... Tante-tante, Tante-tante, Saya ngomong, Buat ini, Saya ngomong, Boleh pakai pakaian, Mini-mini piki diriku tidak, Boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Bukan melihat pakaian. Saya bilang, iya. Memang Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Tapi saya pendeta ini, saya lihat pakaian. Bukan melihat hati. Lu kira lu sendiri dengan tua? Atau lu mau pergi sekarang? Nih, mama, kamu pakai begitu-begitu, duduk di muka situ, itu kami yang di muka ini kamu pikirkan. Kami lihat dulu salah. Tidak lihat lebih salah. Jadi tolong jalan bawa orang ke dalam penggoda dan pakai babay. Itu paling cek ini. Dungan saya otok ini turun mikrolek turun setengah mati di atas ini. Tidak satu sungguh mau pakai babay itu. Di webah sini ada. Yang ego-ego apa juga ada. Ada duduk di sini. Ketubuh. Jadi, bagaimana? Nih, kita lupa pikir itu sampai lupa pikir kita ketubuh dong. Eh, tubuh ini lebih berharga. Amin, betul tidak. Saya mau kasih saudara, itu para ayam yang potong itu, itu 7500 sampai 35 ribu. Jadi, tidak gratis itu. Apalagi kalau kamu punya tubuh yang aman. Betul, betul tidak. Tidaklah kuatir kamu punya tubuh itu. Eh, betul. Mau kemana kaki juga lu asa. Mau kaki yang empat pulang. Jadi, begitu saja. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus arahkan dia bilang. Dan dia lihat, ada persoalan kekhawatiran. Orang khawatir itu, dia ditarik pada pengalaman masa lalu, tetapi dia membayangkan semua kesuksesan di masa depan. Jadi, dia mau maju juzalah, mundur juzalah, maju juzalah, mundur juzalah. Bagaimana dia bisa menikmati ibu? Bisa ada masalah dalam kondisi itu. Saudara lihat, itu orang muta dong itu, kalau dong supake dong, pun kacamata, dong jalan di tempusin sili dorong. Dia pun soal itu, kalau tidak buta, tapi pura-pura buta. Yang dia mau coba jalan begini, tidak jalan. Karena tambah. Kenapa? Karena dia sungguh. Dia kalau tidak memandu, kok 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 tidak memandu. Nah, saudara lihat, manusia dia pun soal sekarang. Dia mau kasih ingat kepada kita sekalian, supaya kita ingat baik-baik saudara, bahwa kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa. Bahkan kekhawatiran bisa membuat kita semakin, semakin berosot. Bayangkan ya, bapak, mama, kalau khawatir diku anak, sejam 12 malam sampai, saudara tahu orang khawatir, dia pun bergerakan. Itu malam, nanti dia seorang tidur. Dia hanya pidatkan, 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 sampai itu. Lama-lama saudara yang susah. Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Bahkan kasih kurang apa-apa dalam itu. Maling tidak kesukuran darah. Karena itu saudara-saudara, dia jangan ganti kekhawatiran, tidak tambah apa-apa. Dan lima kunci untuk menjawab kekhawatiran itu, Tuhan tahu paling belakang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari dahulu, itu berarti, maksudnya begini, pada waktu pikiran, perasaan, perhatian hidup, kita arahkan kepada kerajaan Allah, orang pasti tidak khawatir. Tapi pada saat pikiran dan perasaan, kita ditujukan pada hal yang bukan kerajaan Allah, pasti khawatir. Satu saat, Petrus lihat Tuhan Yesus dalam, di atas Allah. Petrus bilang begini, kalau engkau Tuhan, suruh saya datang kepadamu juga jalan di atas saya. Tuhan bilang, dia coba jalan. Bisa kok tidak? Bisa. Tapi baca baik-baik cekatan dari kitab di Bimu diri. Ketika dirasa, itu angin dan gelombang mulai kencang, Petrus perlahan-lahan tenggelam. Apa yang ingin saya katakan? Kenapa pertama kali dia bisa jalan, tapi kemudian dia tenggelam? Karena waktu Tuhan bilang, gakkanlah, itu dia pun mata kepala, mata imannya tertuju kepada Tuhan. Dia bisa jalan di atas saya. Tetapi ketika mata imannya tertuju kepada Tuhan, tapi mata kepalanya melihat kepada gelombang dan angin yang berasal, perlahan-lahan dia tenggelam. Tuhan tarik dia untuk menurut. Tuhan tolong saya. Tuhan tarik dia terus. Eh, kamu yang tidak percaya saja. Kadang-kadang kita pemata lebih tertuju pada persoalan, dan bukan pada kemuliaan. Saudara, Maria itu dicari Yesus di kubur itu. Yesus tidak ada lagi. Yesus sekarang berdiri. Ibu, siapa yang menurut saya ini? Maria menyanggap bahwa dia menunggu taman. Maria menyanggap dan menuduh orang ini dia yang mencuri mayat Yesus. Kalau engkau yang ambil, tolong katakan kepada aku. Hey, Maria pergi situ cari siapa? Cari Tuhan Yesus. Sekarang berhadapan dan dicari dengan Tuhan Yesus. Dia tidak kenal Tuhan. Kenapa? Karena dia fokus pada masalahnya. Semua orang ini punya masalah. Saudara punya masalah? Punya. Tidak usah umur. Saya lihat yang ini, ini muka masalah semua. Masalah itu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 25, sekarang 35. Masalah itu tidak. Harapan menikah dan dia, ternyata dia menikah dan kita pun tetangga. Harapan BBM tidak naik. Kenyataan atau tidak? Naik. Naik. Oleh tepulung. Waktu BBM naiknya. Itu hatiran itu tidak berubah apa-apa, saudara. Cara pandang kita yang harus kita rubah. Amin, bro. Orang-orang psikologi suka pergi ke penjara-penjara. Mereka sampai sana bawa kertas kupu satu, ambil spidol, titik di tengah. Waktu titik habis lagi mengetahnya orang penjara. Kamu lihat apa? Kamu lihat titik. Warnah apa? Warnah hitam, Pak. Itu saja kamu lihat? Iya. Betulannya itu? Iya. Betulannya itu? Iya. Eh, kamu kena lihat ini titik kita, sampai kamu lupa bidang-bidang putih. Masih sangat lisa. Sangat lisa. Tentang di, makanan di, istri di, istri di, istri di, tambahkan. Ibu-ibu dong muka baju saya yang merah, muka buku merah. Nah, sekarang lihat, karena dia bilang, kerajaan Allah itu bicara pemerintahan, supaya orang tidak khawatir, dia bicara tentang pemerintahan Allah. Kerajaan itu pemerintahan. Kalau Allah memerintah, apa yang ada di situ, satu, pasti ada kasih. Amin. 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 Kalau kasih ada, khawatir hilang. Biasanya suami yang tidak mengasih isi itu, yang istri khawatir terus. Betul kok tidak? Betul. Siapa di sini yang diapu suami pun hape pola rumi? Ada. Di wabah sini yang diapu suami itu kalau mau buka itu hape, mesti pakai beginilah. Bagaimana? Mama tidak khawatir. Eh, waktu memang nilasak begitu, kucing kaleng. Tuh, pasti khawatir. Kalau suami ada kasih, istri ada kasih, tidak khawatiran mengenai anak. Orang tua kalau kasih terhadap anak-anak. Anak-anak memang sih orang tua. Anak-anak di mana? Eh, weh, botong anak-anak di tiap-apati. Ini orang tua, khawatir. Ini anak-anak di satu. Orang tua bilang, kamu motor. Tapi orang tua tidak mau dengar, kamu pun kabar celaka. Yang bikin orang tua khawatir itu. Karena pabrik sedikit, bapak itu motor. Pakai dengan pikiran-pikiran yang hebat, pakai komputer lagi. Dia ngasih tau memang gas, rem, speedometer, semua yang bagus. Kamu yang tidak menyusah mematap belajaran. Kamu jeleparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah. Orang tua khawatir. Amin, ho. Di UMA ada. Kalau banyak kan kalau malam-malam dia reaksi, wah, wah. Itu orang pun doa hanya satu. Bilang apa? Cuma tiba-tiba. Kalau kasih ada bikin apa-apa ingat orang tua, orang tua tidak khawatir. Kasih ada. Kalau kirim kamu ke sekolah dari Surabaya, kan kamu ingat orang tua, telpon setiap saat. Tapi kalau kasih tidak ada, kan kamu telpon pada waktu. Pada waktu. Mama rancur tahu. Itu anak ikos. Dia pun bapak-bapak, dia pun mama. Itu papagibuta, itu mama kuatisuh bunyi. Terenang, 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 terenang. Mama Amelia selalu membo'i. Iya selalu kata, kenapa sayang? Hii, mama ada baik-baikku. Iya, kenapa? Tadi malam kakak ada mimpi, mama. Pas dia bilang, tadi malam kakak ada mimpi, mama. Mama mama bilang, kakak, lo berapa, na oma. Ini papagibuta, kakak semudus, mama. Jadi, disini ada yang begitu. Ya, pas mau uang baru minta tolong di orang itu ada. Itu anak belum ada di sini. Don yang menari itu ada. Kamu paling disuai, kira-kira. Karena kalau pemerintahan Allah itu ada kasih, kekhawatiran hilang. Amin kok. Jadi kata kunci itu begitu. Eh, sama-sama ikut. Kasih ialah, kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saudara lihat ya. Karena begitu besar kasih ialahkan dunia ini. Amin. Tuhan Allah mengasihi dunia. Amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Tidak. Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Tidak. Saudara lihat, tidak terpatahkan. Tidak berubah menjadi kebencian. Sehingga satu orang tidak akan bilang begini. Eh, saya terlalu sayang Bapak. Tapi kita mulai tahu Bapak itu sifat asli begini. Maaf sama. Itu bukan kasih. Itu egois. Kalau kamu hanya bisa menyisi orang yang mengasihi engkau. Apakah jahat sama? Karena orang berdosa pun bisa melakukan begitu. Kasih ada. Kekuatiran lainnya. Di rumah kasih aman kok. Aman. Kasih dan terima kasih itu jangan sama-sama. Amin kok. Saya suka bilang, ini contoh. Bapak-bapak dong di sini, biasa kalau Mbak Mas siap makan habis, Mbak Padong terima kasih. Tidak. Tidak. Bapak-bapak malam tidak pikiran. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Sebentar malam. Sebentar. Tunggu langsung di sini nih. Coba Mbak siap makan habis. Coba Mbak bilang, terima kasih. Itu Mbak Tua pikiran. Bapak-bapak malam ini terima kasih. Mama sebentar itu Mbak Tua pikiran. Paling tidak dia berpikiran. Pertama, Mbak Tua akan bilang begini. Tahu lo apa semua itu? Tahu yang kedua. Bapak Bapak Tua bilang, jangan sampai ini hari terakhir. Jadi Mbak Tua sudah dibahayat dulu. Karena kita tidak terbiaksa untuk kasih dan berterima kasih. Amin kok? Amin. Nah, tapi itu. Itu itu kosong. Pemerintahan Allah itu penuh keadilan. Amin. Adil itu berbagi sama. Kalau kita dapat bagian yang sama, anakkah hal yang belum tidak khawatir. Keadilan itu bukan saja berbagi sama. Dia tambah keadilan itu. Kalau saudara menuntut hak, laksanakan apa? Laksanakan. Biar kita khawatir itu karena hak itu kita tuntut hati. Kewajiban tidak dijalankan. Karena tidak khawatir. Ini. 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 Ada banyak orang persekutuan doa. Ibadah-ibadah. Tidak terikor. Tapi pas Allah bilang, Nanti persekutuan doa. Dia akan melaksanakan pelayanan di Jermit Immanuel. Eva Manah. Wih. Aku jadi setelah kongketua persekutuan doa. Dia bilang, Aduh. Ini kita nanti pergumulan kapan ya? Dia datang langsung diruang. Ke saksian. Oke, yang bersaksi kita berdiri. Baik, bapak-ibu, saudara-saudara. Kalau selama ini bapak-ibu lihat saya tidak ada di sini. Kami setau luku maksud. Tidak usah lanjut lagi. Masa kalau jalan-jalan lu setia? Yang di sini tidak setia? Tidak adil dong. Di sini ada. Di sini ada. Dia farm apa? Bagaimana orang tidak khawatir? Ini anak-anak dong. Ini anak-anak dong. Tagal dia anak laki satu biji nih. Orang tua sayang dia. Saya mati pun tak lalu sayang. Sampai bilang, Boi-boi, ini harus kerja. Tidak usah kerja dia. Kau ini bapak puluh hidup ada di lu. Sudah yang maaf. Makan-makan. Bapak puluh hidup ada di lu. Dia mau di satu lona. Tapi itu lona puluh rumah. Dia tofah. Tofah di itu. Muka rumah kerja. Dia pu mama datang. Aduh. Kenapa gak gak kerja di sini? Itu lona pu mama hanya bilang. Namanya mau orang puana. Kita mau ambil gampang-gampang sekarang. Kita ke mana? Masa unjuk. Terus kita masuk pu mama dong. Tentang-tentang. Bikin orang tua dong kawati. Cara banget kalau di rumah tidak kerja. Dia rajin di luar. Di uibadah. Begitu. Ada. Dia ada di sini. Dia pakai baju warna. Di rumah. Oh iya. Kamu orang tidak khawatir. Oh iya. Inah no. Inah no. Ini usia belasen tahun. Tau dulu. Dan di rumah. Eh. Lemaja itu artinya. Manusia usia belasen tahun. Itu namanya lemaja. Kategori lemaja itu hanya ada di manusia. Tidak ada di babi. Babi itu tidak ada kategori lemaja. Tidak bisa kita bilang. Oh ini babi baru lemaja. Kategori lemaja itu hanya ada di. Kamu bilang begini. Lemaja ialah manusia usia belasen tahun. Koma. Biaran dulu. Mereka bukan anak-anak. Tapi juga bukan orang dewasa. Nah ini dia pemasalah. Bukan anak-anak. Tapi juga bukan orang dewasa. Akhirnya di rumah dong bikin ke anak-anak. Di luar dong bikin ke dewasa-dewasa. Bagaimana orang tua tidak khawatir. Di rumah ini orang tidak luar gini. Sampai ini dong melilih. Tapi di luar kalau luar pacaran itu sama ke tanda-tanda. Betul. Dan mana orang tua saya khawatir. Dan pencara bapangnya biar bapang. Sumini. Mespon dan karya. Itu orang tua khawatir. Eh. Gue. Bhommekini nanti ngakiturannya papa pipi. Bosa sudah nilai esti. Bih, bos yang sudah tahu isti. Ini isti yang merujuk. Bipuska semasa nikmiki. supaya orang tua jangan khawatir yang adil tuh kalau kamu jalani kampung masa tuh sesuai dia punya segmen masih ada nona, bikin kayak nona-nona dia bikin kayak tante-tante karena tante-tante sekadang dia bikin kayak nona-nona akhirnya kita pusing disini ada yang tante-tante bikin kayak nona-nona ada siapa ku tante ibu tante-tante tante-tante kamu bikin kayak nona-nona om dong om dong kawati ini tante-tante ini kok sempit tante-nona hei saudara-saudara nanti bilang kayak anak muda dong anak muda, soalnya usah buru-burunya nih kekak soalnya usah yang di penama bulan madu itu hanya satu bulan maksud bulan kedua itu dia pemahdusuh habis itu tinggal dipoleh banget itu bagai diiksa tarifu dia bosun ikutin segmen doang yang baik dulu hei adil itu juga berarti hei kalau kamu minta berkat jasmani jangan lupa minta berkat rohani dari Tuhan itu adil ini kita minta berkat coba saudara periksa saudara punya 10 doa terakhir coba bagi yang tahu berdoa coba diperiksa 10 doa terakhir kalau berdoa ini satu menit pertama dia bilang ya bapak engkau tak syarat luar biasa itu satu menit pertama itu masih menit kedua itu daftar permintaan kayak proposal itu itu dari permintaan diri 1,2,10,20,30,40,40,60,70,80 terus di ruang ampunilah segala pesakannya dalam nama Yesus kami berdoa kadang-kadang sebelum ampuni dia tambah satu kalimat sebenarnya masih banyak hal yang inginkan 80 ya sudah lah minta itu tetap kepada Tuhan tapi coba kita periksa yang kita minta itu apa jangan sampai yang kita minta semua itu hanya untuk memuaskan hidab masyarakat jasmani tapi tidak bisa mau jaga kita pun tubuh ini sampai ke mana saya pernah bicara waktu di rumah itu saya kisah waktu perawatan kita pun jasmani ke mana itu tetap tidak bisa eh seumur 50 itu cantik atau tidak cantik setidak penting setidak penting mama mama kalau ada anak yang ma umur berapa terus mam tua bilang 50 dia sengaja kaya ha? 50 mah jangan ke 35 jangan jangan masa 50 sama ke 35 nah yang 15 gimana yang kita masih muda amin yang ke tinggal itu kulit untuk apa kita pilih itu terlalu iya baik juga, jaga, tapi jangan kalau fokus disitu sampai lupa fokus itu amin kok? amin seuruh 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja kok sepensiun? waktu kita masih aktif tuh yang kita katakan siap, laksanakan, orang-orang, orang-orang, orang baik aktif kita sepensiun kalau mau piterima pensiun di kantor posi anak kecil yang baru honos 3 bulan bila kita dari jawab dia bilang tua aman kok tua itu macam kita mau ceknya dia seumur 70 tahun rumah besar atau rumah kecil sama sah apalagi rumah tingkat kok sepensiun pakai tongkat menang itu lantai satu setengah sah dia susun gua umur 80 tahun kalau tuan izinkan kita umur panjang kaya atau miskin sah sah uang banyak-banyak lo berisi 2 kg kok makan sendiri kolesterol, asam urat, darah tinggi, gigi tidak ada orang lain masih punya, kita selalu punya monsa paling-paling kita monsa monsa terus kumpul cucu dong cucu dong berlari-berlari begini cucu yang paling besar ya opa mau makan apa nak kakak pagi eh opa hanya bilang apa apa jadi jangan fokus di situ di just money ya kok kamu salah berdoa kok minta minta orang lain orang lain ternyata orang lain itu mau bikin apa-apa, mau bikin apa jadi pikirkan ini kok hidup lebih penting dari makanan tubuh lebih penting dari makanan kok, yang orang itu umur 80 tahun kalau dulu dia upuh dong apa cerita dong cerita paling pandang yang opa dulu waktu jaman Jepang itu Jepang datang opa pun teman, semua harus lari tinggal opa ya opa kenapa teman lu lari melarik ke mana, kopis konsultari opa juga bisa opa ini opa ini bakal lain dengan 6 orang opa dulu masih kuat pak kalau ada 6 orang itu sampai hancur-hancur ini opa punya iya hanya jari-jari ini yang lain yang lain yang paling-paling opa cerita opa pun kalimat paling utama itu hanya biar begini opa pun angkatkan semua tinggal tinggal opa saya khotbah tentang buah roh saya bilang begini ada satu unsur dari buah roh adalah kelemah saya bilang, kami suami-suami di NTT ini hanya sampai di lemah saja lembut tidak artinya kalau kami sulemah bro kami mengerti kelemutan kalau di susah kiberaku semua mati itu di pulih muti tidak ada tangan itu diletih pisah mama mama terbaik Tuhan sayang mama papa minta ampun ini itu kalau ada lemah kalau dia kuat sendiri nanti kita masalah disini ada suami yang tukang pukul istri saya balik ibu-ibu yang biasa kena pukul lagi suami coang katangan hai tangan berniang katangan pulang kena pukul ular nah saudara saya mau kasih tau saudara jangan khawatir makan minum dia kasih tau Nabi Elia tau Elia? Nabi Elia itu Nabi yang hebat setangat bisa mempunyai 450 Nabi Ba'at bisa perlentak api turun dari langit bahkan itu persepahangin terlebih dahulu disiram dengan air luar biasa kan bahkan dia bisa lari lebih cepat dari kereta Ahab dia bisa untuk menahami dan tidak turun 3 tahun Tuhan bilang dia Elia pergilah ke sungai Kedi aku akan memerintahkan burung apa? untuk menerimakan kepada Allah kalau Tuhan suruh burung elam burung elam bisa bawa ayam satu ekor ke sini tapi Tuhan suruh burung apa? saudara penelian burung gagak betul? dia cabut ke burung gagak iya kalau tidak tahu itu burung tidak bisa menyedi itu firman burung gagak dengan paru yang begitu tuh tidak bisa bawa benda yang yang besar dan berat dia bawa roti itu tipis paru burung gagak yang sudah lihat itu tidak bisa menghancurkan daging yang masih keras dia hanya bisa bawa dan menghancurkan daging yang hampir busuk karena itu burung gagak dikenal sebagai burung pemakan pangka jadi roti yang dimakan oleh Elia roti tipis daging busuk saya mau tanya orang-orang yang pernah makan ikan busuk? pernah? pernah? pernah makan daging busuk? kalau tidak pernah bersukur itu tidak kuatirah di hilang ini itu kamu boleh kalau dia pakai pata lengkap ya maaf ya pucatlah di susu lo mati sudah saudara bersukur saudara ini maka ikan segar itu kuatirah ini bukan ikan segar masih kita yang cura jadi saudara bersukur sedikit sumakan luar yang begitu lihat pergi ke Sarfad perjalanan dari kiri ke Sarfad itu Sarfad itu seratus mil seratus mil itu berarti kira-kira seratus enam puluh kilometer dari sini sampai polen ini koma jalan kaki saya mau tanya saudara pernah jalan kaki seratus enam puluh kilo pernah? kalau tidak pernah bersukur saudara kan naik motor mediko? betul atau tidak? ada motor? ada sendiri punya? sulunas? kita masih naik motor kita masih naik segala macam bersyukur nabi Tuhan yang luar biasa itu jalan kaki jalan kaki 160 km ketemu siapa? ketemu siapa disana? janda coba kalau janda kaya dan muda jalankan ini BK Jumawi ini janda tua hanya tinggal tepung sedikit minyak sedikit Elia pilih begini Mama kasih itu tepung dan itu minyak Ibu Tuhan kalau kami kasih Tuhan wih sebetulnya kita mati Elia pilih Mama kasih Tuhan waktu kasih habis apa yang Elia bilang saudara dengar Elia pilih begini Ibu hujan mau turun besok kalau satu tahun lagi dua tahun lagi betul tidak ada urusan jadi hujan mau turun besok sepuluh tahun lagi ke depan atau apapun saya mau tahu penyertaan Tuhan sempurna pagimu sampai kapan hujan itu turun ke dunia jangan jangan lagi penyertaan agar sekitar amin ini tanggal makan saya juga bisa bakal air dalam rumah ini dua emas ini ada ada yang tinggal yang memantuk memantuk yang dipusunin penyutar keterpaksaan ada ada yang minyak habis hidup bingung hidup 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 pilih apa menyimpan rumah kenapa ada orang mau datang siapa memanti mau datang tapi bayangkan kalau kita sunsula kita pun mau mati saudara tetap harus kerja toko tak ke depan saudara kerja kerja begini dia tanggapan kenapa muntah sana ke kamar iya kenapa siapa mau datang ya iya kumuntuan ketemu berapa lama sebenarnya ampah hari tau sendiri yang memang tua ampah tahu ya kau kasih tidak ada tapi memang tua datang dia sengaja ya iya nggak nggak ma pencidraan tapi nanti kalau mem tua sakit sedikit baru batuk aku, dia sampe komen, tes sertifikat dia cuma tinggal aja itu kita nih kadang-kadang hidupkan tidak ada kasih dalam rumah tangga itu yang jadi masalah saya berhoto 1-2 hari langsung bilang ini orang tau nih kadang-kadang memberi keluarga ini tidak tulus kalau keluarga yang datang tuh suami pun keluarga nanti susah 2 jam pagi asal aja bangka kata-kata sayur putih kok merungga disitu kok dia rebus taro masaknya masak saya tau sendiri ya ini nanti susun kestel kestel dulu sudah makan apa ada saya ini saya tau sendiri ya itu kalau suami pun keluarga tapi kalau dia pun keluarga yang datang itu kok sampai disitu itu ayam sudah aku sendiri di belakang ayam langsung yang dirita sudah di belakang itu ini kan tidak ada kasih yang seimbang di Ewa ada yang begitu kok yang pilih-pilih keluarga begitu ada dia ada disini dia nama sapa tante sapa tante ulmana eh dia jangan begitu eh dia luar jatuh Tuhan sukasi saudara tau dia luar jatuh yang paling pertama Tuhan buat dalam perjumpaan manusia dan manusia waktu perjumpaan manusia dan manusia ada dengan awal apakah eh saudara dengar ya saya kasih tau saudara Tuhan secipta babi Tuhan bilang baik ayam Tuhan bilang apa baik waktu cipta kucing Tuhan bilang apa baik waktu cipta kuda Tuhan bilang baik waktu cipta ikan Tuhan bilang baik tapi lihat manusia itu sendiri Tuhan bilang apa tidak baik itu berarti manusia itu tidak cocok dengan babi manusia hanya cocok dengan manusia jadi kalau ada manusia meninggalkan manusia hanya untuk diurus babi dia tidak mungkin hidup aman karena sejak awal Tuhan bilang manusia kalau sendiri itu baik tidak baik walaupun suada empat betul enggak tidak lantas Tuhan buat anak tidur Tuhan menciptakan awal bagi anda betul enggak tidak Tuhan bilang apa oh ada ini ada waktu lihat awal dia bilang dia lah tulau dari tulau daging dari daging pakai bahasa Tuhan dia bilang begini awal dan dia bayangkan betakuan luar biasa itu tapi itu ternyataan waktu belum jatuh dalam dosa waktu jatuh dalam dosa ada bilang berencuan sudah mas Allah berencuan racun dunia bayangkan kau racun dunia begini banyak saudara tidak terdekat jadi bapak-bapak menolong Tuhan bilang begini aku minta ditempatimu seorang apa B? penolong hatinya cita-cita laki-laki itu hanya bisa terpenuhi dengan kehadiran seorang bapak-bapak 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 saya yang sama tanya mama dong mama dong melahirkan itu sakit dunia telur sakit itu mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit melahirkan itu di dalam sana kalau setengah mati botong bapak-bapak dari luar kalau hanya begini Ayus adikah su bilang Yesus dia bayangkan brengan aku menangat kembali kamu buah banyak aku ambil aku ambil aku buah aku ambil pangg kalau tidak bukan di rotean mulai bisanya memang itu Mustafa ibu-ibu itu memang tapi ibu ibu itu juga saya bapak namanya ini saya bapak saya tidak beri diri di dalam saya dan di pendeta tanya hei cantik lagi nah Tuhan menciptakan keluarnya tuh aku menjadikan bagimu penolong yang sepadan sepadan dalam hati tapi punya tiga penyertian satu sepadan itu berarti satu sepadan itu berarti dua-dua percaya Tuhan itu sepadan itu sepadan suami itu sepadan itu kalau dua-dua percaya Tuhan ini bapak ini kalau waktu pacaran kemudian nanti penyertian yang Hai kenapa lepas istri sendiri diri bapak waktu bapak nongkas nikah saja yang ibu kami dua telah menjadi satu dari kalau mama supi itu sama dengan bapak dulu eh bapak dong dari kalau mama sumakan sama dengan bapak sumakan jadi sepadan berarti apa dua-dua kedua sepadan dalam kakal kitab itu berarti satu laki-laki satu perempuan nah itu sepadan karena sama sekarang ini ada nyong yang dia punuhnya nyong itu yang lebih penting jalan mereka harus beda jenisnya untuk apa sang-sang umur tiga puluh tahun tapi lagi-laki semua itu nunggu apa korek-korek satu lagi-laki satu ketiga sepadan berarti yang kuat menanggung yang hebat itu artinya sepadan ini hari bapak mabok pulang banting kursi ini teori ini makatakan waktua sepadan lembah mama yang tidak mabok itu pun dudas panggung bapak yang lembah jangan jangan bapak banting kursi mabok lu kira lu sendiri disi mabok banting tv karena ada kemungkinan ini hari bapak yang mabok besok mabok panggungnya Tuhan menciptakan satu laki-laki satu yang kuat menanggung yang itu jadi itu baru buat kita kekuat tirani tidak apa-apa suami istri kadang-kadang kalau orang tirani bapak kalau sakit potong urus ini sampai sana bisa bapak kalau sakit tupang ini mana sudah kita mau kebiasaan bisa musim di sebelah sedikit-sedikit bilang maka kita mau beli tapi bapak sakit sedikit bapak mencintai bapak lari di sini ada suami yang kalau dia sakit terus isi urusnya lagi plus kalau isi sakit dia urusan di langsang ada di suami itu lagi sini tunjuk-tunjuk gitu itu kan mana isi suami pikiran nanti kita tanya mama sama seperti ini mama mau mati tapi jangan kenapa 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 iya anak rumah si kecil ini baru dipembahkan model begitu lagi kok khawatir kan nah saudara menyeloh laki-laki warga saudara Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan tapi dia bukan sederhana memilihkan mereka atas jenis kelamin saja kenapa saudara kalau kita pun tolak ukur hanya pada sakit dan ganteng sebuah penelitian mengatakan setiap tiga tahun kita ganti pasangan kalau perhitungan danya setiap tiga tahun ganti pasangan nah mereka suk tiga belas tahun mereka tiga ke minimal empat om daun suruh berapa tahun tiga puluh sepuluh om daun suruh berapa tahun berapa? berapa tahun? tiga tidak-tiga miniga 18 tahun 18 tahun empat enam enam kalau ukuran kita cantik dan ganteng ya toh nah Tuhan sengaja izinkan ada pola-pola yang Tuhan berdapat supaya kita kelola supaya keluarga itu tetap jalan lari satu soal pola berpikir laki-laki ini berpikir yang rasional makanya kalau laki-laki omong betulnya selalu begini saya pikir saya pikir saya pikir kalau ibu-ibu lebih banyak pakai apa? berasa makanya ibu-ibu kalau omong selalu bilang saya rasa saya rasa saya rasa bayangkan kalau nikah 20 tahun tiba-tiba hanya saya pikir mamanya lama-lama tetangga dong akan bilang surah karena itu kamu butuh menyeluruh apa yang kamu pikirkan? dan apa yang kamu? ibu tidak bisa pakai perasaan saja bayangkan kalau kita alisan keluarga baru itu itu to' tu dia angkanya dipunya arisan hingga bulan depan dia tidak datang terus ibu-ibu ibu-ibu perasaan kita caspok dia aduh mantu-artu karsin dengan bunuh dia maka mati sementok kamu tapi hidup tidak bisa pakai perasaan di sini ada yang terima arisan sudah selupa itu tidak hanya pakai logika saja bayangkan nih kalau kita dulu di orang yang kita hormati terus tiba-tiba ada otoran di dia itu dan berbahagialah engkau itu kita melayani lima tahun di Sabu kita pergi ke rumah tangga Senin, Rabu, Jumat dan buka tikar yang besar jumur kacang hidup besar-beser, lambung besar ini kita nunggu baru, kita pisuk, judul, mantap-mantap dan macam-macam begini, ibadah rumah tangga kita khutbah dengan senyum, ibadah dengan senyum kita berkata, ibadah dari masak, ibadah semua abis, dia masih senyum, dia tidak bikin dia tanya, ibadah, kamu senyum senyum apa? mengambil senyum saya tanya dia yang satu, saya lakukan sering kita bilang, nah, kamu senyum senyum dia akan melakukan satu, dia tulis kita berkata, kita baca, dia bilang, maaf bapak kurus, ikut tiga tangga kita butuh satu jam, ibadah ibadah ada masalah di sini, ibadah ini perasaan punggara ini betul atau tidak? nah tolong, makanya dan hanya pakai perasaan eh, saya mau tanya, kira-kira tadi kamu pengambil ibadah, baik atau tidak? yang tadi itu, yang kan ada ipunya ada baik atau tidak? eh, jangan perasaan kamu bikin memganggu ibadah baik, dan Tuhan baik yang sesama jadi, Tuhan kasih memang ada baik itu itu dia, saya 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 tidak usah. saya minta maaf bapak itu saya lebih baik tuh soal pola kerja laki-laki itu cendung pekerja tunggal bapak-bapak itu mau nanya pikiran kalau salah tapi belum pulang kalau rasa dan sekerja seluruh dunia dan sedalam bapak-bapak itu kalau sempatnya dalam satu jam itu merasa pemberjasa mama pulang dan bilang satu jam berjasa karena polanya kalau ibu-ibu ini kalau pola jamang mama-mama ini baru tidur bisa sambil masak siap makan pagi siap anak-anak di sekolah siap bapak di kantor sambil setrika sambil siap makan siang siap jualan bisa sambil foto-foto itu bukan untuk dibandingkan tapi untuk dikelulang bukan mama baga raksin tinggi jadi peta toh tinggi jadi peta toh tinggi jadi peta toh ini bisa jadi ibu-ibu yang disini ibu-ibu yang disini ibu-ibu yang mener ibu-ibu yang menerima ibu-ibu ko si bangsa bisa begini bikin pesa di rumah kalau kita dari luar rumah jangan telpon dengan bapak-bapak dan Om yo aman kok beres dia pun gak libat akan itu nanti pas dia beres abis suaranya beres aku kira bumu babi AC itu dia sudah dirica-rica kan kita hanya kerja sekali kita ketiga soal pola bicara laki-laki itu cenderung pendiam laki-laki cenderung secerewet-cerewetnya laki-laki yang masih disebut makanya kalau ada laki-laki dikumpeng cerewet dan bilang dupu mulut sebuah penelitian mengatakan seorang laki-laki itu satu hari bicara kira-kira 7000 kata berapa abis seorang perempuan kalau bicara satu hari minimal sekurang-kurangnya 21000 kata bapak 7000 bayangkan pagi-pagi ada semua supi sekolah bapak supi kantor mama mau 21000 deng bapak pulang sambil biasa jam berapa jadi mama rencana mau kos keluar duluan yang 3000 jadi mama sambut bapak di pintu mama bilang Pak di kantor tadi baik dulu bapak bilang lo ke parah kantor kalau pola komunikasi kita begitu saudara-saudara jangan hilang kita pulang lama ada di tetangga dong sambil td-td kutu mereka sambil siang 21000 dan dia punya kebutuhan bicara jadi eh bak-bapak doang ini susah dong kadang-kadang ini lebih sopan di orang lain puisi sedang beberapa kira kalo minta هي support salah maksud gw sayang Oh iya minta tolong kemarin tuh sudah kumohi kalau telepon izin sendiri jadi apapun wah ini kan kita makan apapun ingat menerap apapun tidak selesai dibangun itu bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang material ayat 1 terputusnya komunikasi di antara orang ini bapak-bapak lomi kalau mama sufi di ameli dinsahidnah puji ane mam tua sedikitlah mam tua sufi bisa habis kalau mam tua tidak ada yang begini umum alam yang bilang, macam kese umum alam umum alam yang sedikit ini mam tua sufi latan-pilatan bagaunya, lu macam setrika rusak nah mam tua itu mam tua akhirnya dia pagi dia dicari penakuan di di mana perempuan di perbuangan suara karena suami tidak pernah puji dia mau serikin puji mama dong ini kan ngutu begitu dia ngapak dong ini puji apaku nanti mam tua kalau kita tidak puji dia dia akan foto dia puji dia akan muat di facebook di bawah ditulis ayat alkitab kadang-kadang bikin tidak ada hubungan antara dia pemungkan dengan ayat alkitab dia tidak ada hubungan tapi suami memang tidak puji dia anak-anak tapi dia paling senang kalau dia basmat bikin dia bilang, cantik say, cantik woi non-blowing itu gigi bumbang itu foto semiring tuh itu loh suami suami yang puji istri istri puji suami bapak bapak dong itu harus janji mama tanggal 2 tidak pi itu tanggal 30 itu mama sudah tidak bisa dia tidak bisa itu dia sudah datang bapak tanggal 2 jadi kok nah bapak ini kan hanya dia bukan orang yang kaya kan bapak yang tadi dia pula tunggu dia sambil lihat api baca berani mau iya jadi itu buat mama tidak suka jawapan dia kalau mama sampe tanya tanggal 2 jadi bapak harus lihat pas itu hati lihat pas itu koran angkat muka lihat mama dan dia iya tanggal 2 jadi itu kalau mama puas ini mama donju 1 bapak tuh kalau sampe pulang kalau bapak bilang begini mama makanan gimana bapak kalau sampe tanya makanan itu bukan karena bapak tidak tahu meja makan dimana kok dia yang ingin hidup meja makan tapi kalau sampe bapak tanya begitu itu karena laki-laki juga ingin dimengerti ini bapak boleh tanya begitu ada di sini ada di sini ada di sini ada di sini pakai baju anak tunggu itu 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 di restoran itu di restoran kita baru sampe itu mbak 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 langsung selamat sias jadi dia 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 mbak pangg itu besok nama saya ngajak pakai ula supaya bapak togok itu inilah pas nunggok 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 inilah mama nunggu satu mama 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 iya nunggu tidak kalau kami bapak-bapak yang ingin lihat mama nungg cantik-cantik sekarang dengannya cantik-cantik tahu aku tidak tahu nah kenapa kok bro ini kalau dipasar di luar kalau bagaya setel hiba-tiba itu juga terobet di sini baru kita omong bilang mau aku ganti aneh jenit kok aneh di rumah namanya iya dan tiba-tiba orang lain nama emos karena itu ibu-ibu 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 saya mau kasih ibu-ibu mulai besok di rumah pakai jas pas kamu dari pasar baru pakai jas dari pasar langsung terus di rumah sakit kita ini kadang-kadang sibuk yang di luar kita apa yang di rumah kadang-kadang kadang-kadang kita ini urusan bilang ada masa menunggu di sebelah itu dia pilih pagi sampai mana padahal dia dia kalah apa di situ dia berpusing sampai bapak nunggu di rumah mau makan apa dia bilang tahu teman itu ada pusing di sebelah akhirnya bapak tua ya sudah lo tidur di situ itu sudah apa dia bilang teman-teman 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 laki-laki ini dia berkunci oto begini tik dia dalam 20 langkah 30 langkah kami suka 20 langkah dia balik dia kunci kembali karena laki-laki cendeng cepat lupa makanya ibu-ibu mohon maaf kami bapak-bapak yang di luar rumah kami lupa kalau kami ada istri maksudnya 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 kadang-kadang kami cerita dengan kawan sampai lupa kalau mana ada tunggu terlalu beda dengan ibu-ibu ibu-ibu itu ingatannya tajak sekali sekejam ibu-ibu itu kalau ada suami bilang begini orang kayak saya tidak pernah marah sepung istri pasti yang protes di pungg istri tidak pernah wah memang tidak pernah memang tidak pernah memang yang mana yang itu hari itu hari tahun 1900 ini anak-anak 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 iya kamu pernah pericap apa deh mama bum bagian bajalan atau bagian kantor tidak satu-satu dong pernah yang paling banyak dapat tuh di bapak bum atau bapak bum maka pasti lupa lima ribu sepul ribu pasti lupa kamu jangan coba-coba periksa mama dalam hal inilah mama masih turut dengan kata-kata Alkitab dimana hartamu berada disitu jadi tolong 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 ke lola ini empat pola tadi aman semua rumah tangga itu akan ada dinamika ada masalah ada bakal lain tapi pun kita jaga ini semua bagaimana kita tidak aman bagaimana kita tidak aman orang tua dulu kamu bilang begini weh boso makan daging ayam kalau tidak daging utapan syukur dia tidak jadi daging tapi kalau boso makan biar doang papaya doang malula duduk suami istri anak-anak berdoa sama-sama makan totet gunung itu jadi dia kalau mulai duduk-duduk pangg yang baik suami bilang boi baru boi itu jangan tahu banyak foto-foto boi udah tradusi gitu ini ibu-ibu sekarang anak sakit anak sakit anak sakit itu mama obres kadang-kadang gue berdoa dengan tuhan perutuan mereka jangan diri yang sakit biar kami yang sakit anak sakit eh ibu sekarang anak sakit dong foto 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 esk snemer dia tulis bilang dede sakit cepat sembuh ya mama sayang dede abis itu foto satu ibu mama pun tiga puluh itu mama yang sakit di ueba itu mama ada itu mama ada di sini ada pakai baju warner ibu mama nama ibu nama sahabat tanda lor tanda lor saudara Tuhan suka suka kita kita tinggal di dalam Tuhan itu amin amin nah saya mau kasih tau saya kali kedua bicara tentang keluarga di tempat tapi saya di akhir saya mau kasih tau saudara anak-anak orang tua punya ekspektasi harapan besar banget orang tua sangat orang tua tuh selahir dan kamu capek-capek susah susah orang tua pun jam tidur itu kamu pun jam bangun kamu pun jam tidur orang tua pun jam bangun banyak orang tua itu tidak tidur biar biar kamu jam 2 jam 3 pagi itu bapak mama ada bagi dalam keadaan tidak tidur lain seringkali kamu kemana itu dipaksa jadi penyanyi makanya seringkali kampung mama pulang itu tidak bisa dipertanggungjawab kalau tidak bobok digigit padahal jisuh kalau anak bobok itu bernyamuk digigit kalau anak ada lari-lari nyamuk mana digigit eh bapak mama itu ajar kamu mengomong satu-satu sepukah ma 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 pikir tapi Mereka memisah begitu kamu suka jarang bawa ong kamu lebih suka bawa mana ya kamu juga tahu orang tua tuh ajar kamu jalan satu-satu langkah pegang di tangan bilang ta e ta e saya itu jalan merasa tapi ketika orang mereka bisa jalan sendiri begini atau kawan-kawan Bapak boleh percaya diri perempuan anak, nona ini yang tersayang Ini anak hanya main bagus Ini Korea Mama sakit Oye orang tua gak terlalu seumur hidup Tapi orang tua sakit Biasa jaga dua hari Mama ngisah ada orang lain Hanya di mana mereka sakit Biasa 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 pernah ada yang bedik Tuhan bilang Orang tua itu seperti Allah yang kelihatan Kalau yang kelihatan kamu tidak harga dong Kamu tidak jaga dong Bagaimana Tuhan itu dipilih Orang lain itu Sebenarnya ada bapak lain Sebenarnya ada mama Kamu yang masih ada Lanfaatnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!